Sabarlah, mengendalikan keadaan hatimu dulu. Boleh jadi yang anda tidak sukai itu, dibalik itu sebetulnya ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk anda. Boleh jadi anda mengidamkan sesuatu, tapi dibalik itu ada yang tidak bagus buat anda. Karena anda mintanya dengan doa kepada Allah. Anda minta kepada Allah, anda minta kepada yang maha baik, karena Allah maha baik, Allah hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Karena itu yang terbaik harus sesuai dengan kebutuhan anda. Nah, yang anda harapkan boleh jadi tidak sesuai dengan maslahat kita. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Dari mana melogikakannya? Tutup ayatnya. Wallahu ya'lamu wa'antumla ta'lamun. Karena kau masa depan, kata Allah. Kamu itu pendek berfikirnya. Engkau ingin A, mungkin sekarang aku berikan baik untukmu dalam waktu dekat, tapi ini tidak baik untukmu dalam waktu yang panjang. Aku ingin berikan sesuatu yang baik untukmu. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya sampai dengan keakhir. Tidak ada sesuatu yang baik untukmu. Tidak ada sesuatu yang baik untukmu. Terima kasih.